Intro Oke Mams, kita akan buka paket pertama dari Tokopedia Paket pertama ini isinya utensil set Di tempatnya ini ada lubang kecil bagian bawah Jadi kalau sudah dicuci airnya bisa mengalir Oke kita buka satu-satu bungkusnya ya Mams Nah pada saat saya membuka plastiknya ini kecil banget Baunya seperti wangi permen Bahannya juga ini sangat aman Karena tidak gampang meleleh Lentur Dan sangat mudah untuk dipakai Sutil, sepatulanya ini ada macam-macam Mams Ada juga untuk kocokan telur Lalu untuk pencapit, ada kuas Jadi lengkap semua Semuanya ini pegangannya dari bahan kayu Kecuali capitannya Ini yang membuat bentuknya menarik Sutil-sutil ini berbahan silikon ya Mams Seperti ini tampilannya Cantik ya Mams Nah sekarang kita buka paket yang kedua Terima kasih telah menonton! Isi paketannya ada pemotong adonan Dan juga alas giling adonan Warnanya juga cantik Pimpinnya lembut Bagian bawahnya ini Nggak licin ya Mams Jadi akan merekat di meja Pada saat giling adonan Sekarang kita buka Paket ketiga Isinya ini ada tempat tisu roll Lalu ada sutil kayu Ini seperti mangkuk kecil Dan ini ada cobekannya Sekarang kita buka paket keempat Isinya ada 2 pasang sumpit kayu Tempat tatakan piring Lalu ada talenan persegi panjang polos Dan juga talenan yang ujungnya berlubang Ini satu toko juga dengan barang yang sebelumnya Dan ini saya sudah lama pakai Kelingan adonan Bagai kecil Dan alas botol minyak goreng Seperti ini tampilannya setelah dipajang Cantik ya Mams? Untuk toko dan harganya Saya tulis di kolom deskripsi Sekarang kita menuju ke koleksi bumbu dapur Cuma sedikit Mams Tapi ini sering saya gunakan Sengaja juga posisinya dekat dengan kompor Jadi gak perlu jauh-jauh ngambil bumbu dapurnya Oke langsung aja ya Mams Ada saus tiram Kecap ikan Kecap inggris Cuka Saus tomat Kecap asin Saus tiram mama suka Biji wijen Oregano Chili powder Lade hitam Baking powder Bubuk bawang putih Perisa vanila Penggaring Vetsin Kaldu ayam Ketumbar dan merica Kalau ada kaldu jamur Kaldu sapi Kunyit bubuk dan garam Yang kedua ini Ada whipped cream Maizena Tepung bumbu serba guna Dan gula pasir Di belakangnya ada teh Tepung tapioca Tepung beras Dan tepung roti Yang ketiga ada minyak bijen Di belakangnya itu tople spageti Blue benzer baguna Ada terasi Di belakangnya itu Tepung terigu Lalu ada pasta Dan makaroni Oke moms Sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton Jika kalian suka Tekan tombol like Dan jangan lupa Subscribe Terima kasih sudah menonton